Halo, David diajar orang. Di mana? Di tempat kita biasa kumpul. Saya lagi waktu itu kesana. Oke. Kiri, kiri, kiri. Ah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? David diajar orang? Saya udah tahu. Saya lagi otw. Mau ke situ? Barusan saya nelpon Agus. Saya belum kasih tahu. Tapi dia udah tahu kalau David diajar orang. Saya yang kasih tahu. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi. Duduk. Sudah sarapan? Sudah, Bos. Pakai apa? Nasi goreng. Buatan siapa? Sendiri. Kamu suka masak? Bisa. Amazing. Perempuan bisa masak mah biasa, Atu Bos. Apalagi cuma masak nasi goreng. Bikin nasi goreng itu nggak gampang. Ngeracik bumbunya kan susah. Pakarannya juga harus pas antara garam, bawang merah, bawang putih, dan yang lain. Bumbunya nggak ngeracik sendiri. Pakai yang udah jadi dalam kemasan saset. Bilih di minimarket. Puntun. Angga. Bos. Gimana kondisinya? Iganya yang dihajar. Nggak tahu cuma karena terasa sakit aja atau jangan-jangan. Tulang iganya patah. Hari ini, kamu nggak usah operasi atau mencari calon anggota baru. Kamu ke tempat kerja kamu yang sebenarnya. Cafe. Kalau nanti ketemu Junaidi, bilang ke dia. Mulai besok, kamu keluar kerja dari cafe. Kemudian full time bekerja sebagai profesional di bidang kejahatan dengan spesialisasi comot dompet alias tukang copet. Kenapa? Bingung. Enggak tega. Mau nolak? Boleh nolak. Boleh. Tapi poster kamu akan saya cetak dalam jumlah banyak, ada tulisan di bawahnya. Awas copet. Saya akan cetak dalam jumlah banyak, dan akan saya sebarkan ke berbagai pelosok kota Bandung. enggak, Bus. Halo. Kang. Dapi dihajar orang. Siapa orangnya? Enggak tahu. Tapi kayaknya orang yang ngehajar Ocai sama Mehmet juga. Soalnya, cara nyerangnya sama. Sama-sama meeting dari belakang. Terus, bagian yang diserang juga sama. Sama-sama moko rusuk. Betul. Udah tiga orang yang saya hajar. Gimana kondisinya? Belum tahu. Tadi dibawa Yayat sama Hakim ke rumah sakit. Bang Edi jangan sampai tahu. Iya, Kang. Kamu mau balik ke pasar lagi? Iya. Tidak takut yang ngeroyok saya balik lagi. Soal orang baru, gimana? Udah dapet? Kemarin saya udah langsung nyari. Nanti siang ada yang mau datang. Dua orang? Jangan cuma dua orang. Kita butuh lebih banyak. Iya. Saya ngurus terminal dulu sebentar. Nanti saya ke sana. Iya, Kang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, semarang, semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, semarang, semarang. Aman. Aman. Tasik! 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 Semarak! Semarak! Kalapang! 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 Ciraeong! Ciraeong! Kalapang! Ciraeong! Kalapang! 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 Aman? Aman? Didan gimana? Gak tau! Didan mana? Belum datang! Lepon! Ya Kang! Nomor yang ada peju, tidak dapat menerima panggilan anda. Cobalah beberapa saat lagi. Hape-nya mati! Yaudah, gapapa. Saya permisi dulu, mau ke pasar. Kasian Mawar sendirian. Mau belanja, Bu? Iya. Motornya silahkan diparkir di sini aja. Gak usah dibawa masuk ke pasar. Repot! Kopi? Iya. Ketemu di depan toilet. Saya muter lewat depan. Oke. Kalapang! 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 Cilayom! 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 Saya ke toilet sebentar. Iya. Cilayom! 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 Tasik! 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 Semarang! 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 Mau kemana? Jakarta. Tasik! 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 Terima kasih. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya ngeroyok, Ajun. Udah tiga orang yang saya sikat. Nanti mau kamu sikat semua. Ya, tapi satu persatu. Biar ngerjainnya santai. Terima kasih. Saya curiga. Kita bakal digeser pelan-pelan. Salah kita apa ya? Mau cari makan aja, diganggu. Kayaknya yang mau pegang terminal bukan cuma Bos Bubun. Sama temen-temen kita yang udah tersingkir dari sini. Terus, dapet backup dari Kang Darman. Tapi, ada juga pihak ketiga. Siapa? Kang Reno. Kang Reno bukan temen Bos Bubun. Saya curiga. Bukan temen seperti kita. Tapi temen bisnis. Kang Reno kayaknya ngasih bantuan ke Bos Bubun. Makanya dia bisa nyimpen orang di sini. Di antara kita, anak buah Bos Bubun. Satu di jalur angkot, satu di jalur bis. Itu bukan cuma soal ngisi kekurangan orang. Tapi strategi. Saya kesana sekarang. Maksudnya? Saya curiga. Kalau ada kekurangan orang lagi, pasti yang masuk anak buah Kang Reno. Pelan-pelan. Nanti terminal. Isinya orang-orang dia semua. Hari ini Dedan gak dateng. Gak ada kabar. Udah kamu telepon? Udah. Tapi HPnya mati. Saya khawatir. Dia diancem Tony sama yang lain. Seperti dulu. Wawan sama Ican. Supaya Bos Bubun gak punya orang. Kalau dugaan kamu benar. Berarti di sini nanti bakal butuh orang lagi. Terus nanti Kang Reno nambah orang lagi buat di sini. Nanti Bos Bubun tergusurnya bukan sama Tony. Tapi sama Kang Reno. Jui kemana? Tadi bilangnya ke toilet. Curayong, Curayong, Curayong. Saya di sini cuma mau kerja. Gak mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Kita memang gak ikut-ikutan. Tapi bisa ke bawah-bawah. Hati-hati aja. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Dan ini mana? Tadi kesana. Dari mana? Dari depan. Menyari es kelapa muda. Haus. Masih panas dingin. Udah lumayan. Kamu gak diajar? Enggak. Waktu ketemu, dia bilang, ikut. Saya langsung ikut. Gak ada pikiran buat kabur. Apalagi ngelawan. Saya diajak ke hotel. Saya sempet bingung. Dia mau apa? Saya mau diapain. Apalagi waktu dia ngajak masuk kamar. Terus disuruh masuk kamar mandi? Iya. Disuruh buka baju sama celana? Enggak. Masa? Iya, Kak. Yakin? Yakin. Suami saya mah udah tua. Jelek. Gak punya kerjaan tetap. Mana ada perempuan yang mau jadi selingkuhan dia. Berarti punya suami yang udah tua. Jelek. Dan gak punya kerjaan tetap. Ada untungnya juga ya. Ya, gak gitu juga aku kan. Punya suami yang sudah tua sama jelek mah. No problemo. Dia saya terima sebagai jodoh saya. Kalau soal gak punya kerja tetap. Itu kan soal gimana usaha dia. Cuma itu aja? Iya. Abis itu dia nyuruh saya pulang. Gak ngancam apa-apa? Enggak. Gak ngomong yang lain? Enggak. Ini mah misal. Misalnya aja. Biarpun udah tua. Jelek. Gak punya kerjaan tetap. Tapi suami cemumun masih selingkuh. Cemumun mau gimana? Saya mah paling ngedoain aja. Biar dia dibikin sadar. Kalau doa cemumun gak terkabul. Paling saya sumpahin aja sekalian. Biar disamer geledek. Seperti yang di sinetron azab-azaban. Iya. Kamu masih kekeh berjuang mau balik ke terminal? Masih. Malahan semangat saya jadi dobal. Kamu masih belum kapok. Semakin saya dibikin sakit. Saya makin dendam. Saya gak akan mungkin ngelawan bos bubon secara fisik. Saya akan mengalahkan dia secara mental. Maksudnya? Saya mau bikin dia merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan. Kehilangan kejayaan yang sekarang dia punya. Keren. Saya bangga punya karyawan kayak cemumun. Rajin dan baik secara mental maupun fisik. Fisik saya baik? Iya. Montok. Gak kurus karena kurang makan. Ataupun karena tekanan batin. Ah Kang Mus bisa aja. Ikut saya. Masih. Sofia Buong. Ex graduated. I' Quit Th171ем 추천. I want tubuh here. Losётся.